Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sementara aja semuanya Apa kabar hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Oke bareng lagi ketemu sama aku Niki kita akan bikin tutorial-tutorial lagi Tapi tentunya di video kali ini aku mau bikin tutorial sedikit berbeda Nah aku belum masih tunjuk dulu apa tutorialnya tapi di depan teman-teman udah ada alat dan juga bahannya Gak jauh-jauh beda sama di video-video sebelumnya disini aku pakai 2 benang polyester Ada warna coklat muda sama ini warna krem Terus kemudian ada gunting ada korek api dan juga ada hakpen Nah disini nanti aku pakai yang nomor 4 Nah teman-teman mungkin tadi udah lihat di thumbnail ya disini aku mau bikin tatakan piring dengan 2 benang ini Gak usah lama-lama langsung aja kita mulai cara bikinnya yuk Nah langkah pertama aku pakai benang yang warna agak coklat tua ini Disini kita bikin slip knot dulu Hakpen nomor 4 kita letakkan dari bawah Kita putar Lalu kita membuat slip knot Nah udah selesai slip knot tambahkan sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 tusuk rantai Kemudian tambahkan lagi 1, 2, 3, 4 Jadi total ada sekitar 5 Jadi ada 10 tusuk rantai Nah setelah ini kita turun teman-teman 1, 2, 3, 4, 5 Turun ke tusuk rantai yang kelima Kita masukkan Kita buat slip stitch Nah seperti ini Lalu kita buat 3 rantai lagi Udah Lalu kita membuat double crochet sebanyak 1 2 3 4 5 Selesai 5 double crochet Lalu tambahkan 1 2 3 4 5 Tusuk rantai Dan di sebelah sisi sebelahnya Kita tambahkan lagi dengan 5 double crochet 1 1 2 3 4 5 Nah Sudah selesai 5 Kemudian kita tambahkan lagi rantai Sebanyak 4 1 2 3 4 Lalu kita sambungkan ke Tusuk rantai yang paling pertama Sudah Lalu kita tambahkan 4 lagi 1 2 3 4 Lalu kita Sambung ke Double crochet yang pertama Sudah Hasilnya Seperti ini Nah nanti teman-teman Ini aku Tatakan piringnya Mau bikin dia motif daun Semacam daun gitu ya Daun waru gitu ya Jadi nanti Seperti yang ada detail Hasilnya juga Bakalan bagus banget Nah ini baru Yang pertama teman-teman Nah aku harap teman-teman Nonton videonya Jangan di skip Karena kalau di skip Bakalan bingung banget Karena di tengah-tengah Akan ada banyak Apa ya Perhitungan dengan Cara yang berbeda Nah setelah ini Aku mau bikin double crochet lagi Kita bikin rantai Sebelah 3 1 2 3 Kemudian kita buat double crochet Di lubang yang sama 1 double crochet Kemudian di depan Di lubang depannya Kita bikin Double crochet juga Secara double Jadi 1 lubang 1 1 lubang 2 Dable crochet Kemudian di depannya Lubang depannya 1 double crochet Lubang depannya lagi Ada 2 double crochet Kemudian di lubang depannya Ada 1 double crochet Sudah selesai Kemudian di bagian rantai ini Di sini juga kita isi Di sini kita isi dengan 1 2 3 4 Double crochet Lalu kita tambahkan dengan Tusuk rantai 4 juga 1 2 3 4 Lalu di sebelah kiri Kita tambahkan dengan 4 double crochet 1 2 3 4 Double crochet Nah mungkin kalau terlalu cepat Karena ini Sebenarnya Caranya pakai tusuk Tunggal Eh tusuk-tusuk dasar Semua teman-teman Jadi mungkin aku agak cepat Teman-teman cuma perlu Melihat Di bagian perhitungannya Aja Nah tadi yang terakhir Di bagian sini Ini ada 1 Double crochet Berarti Di depannya sini Juga ada 1 double crochet Kita mulai dengan 1 double crochet Kemudian di depannya Lubang depannya 2 double crochet Kemudian Lubang depannya 1 double crochet Lubang depannya Lagi 2 double crochet Lubang depannya Lagi 1 double crochet Nah di bagian ini juga akan kita isi dengan double crochet juga teman-teman Disini kita isi ada sekitar 5 double crochet 1, 2, 3, 4, 5 double crochet Apakah sudah menutup 5 double crochet? Oh ternyata belum, kita tambahkan lagi 1 double crochet berarti ada 6 double crochet Yang sebelah kiri juga gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 double crochet Nah setelah 6 kita sambungkan ya teman-teman Kita sambungkan seperti ini Nah ini hasil masih yang paling bawah teman-teman Ini hasil yang paling bawah dulu Jadi ada 1, ada 2 Nah kita nanti sekitar akan bikin 5 putaran 6 putaran, 1, 2, dan juga 4 lagi Disini kita tambahkan lagi ya 1, 2, 3 rantai Kita isi dengan 1 double crochet Kemudian sama perhitungannya Isi 1 double crochet di depannya Lubang depannya isi juga dengan 2 double crochet Diselang-seling 1, 2, 1, 2 Di depannya lagi 1 double crochet Di depannya lagi 2 double crochet Sudah selesai Sekarang di bagian ini kita isi juga dengan 4 double crochet teman-teman Sama seperti perhitungan di awal 1, 2, 3, 4 4 double crochet Lalu kita tambahkan dengan 4 rantai 1, 2, 3, 4 Dan yang sebelah kiri kita juga tambahkan 4 double crochet lagi 1, 2, 3, 4 Nah kemudian bagian ini sampai ke atas itu sama 2, 1, 2, 1 Seperti yang hasil yang disini Nah ini terakhir kan 1 double crochet nih 1 lubangnya 1 Berarti disini kita mulai juga dengan 1 double crochet Kita isi 1 lubang 1 double crochet Depannya 1 lubang 2 double crochet Sama semuanya sampai melingkar ya Aku mau nyelesaikan ini dulu teman-teman Nanti sampai disini ya Nah teman-teman ini udah 1, 2, 3 Masuk ke lingkaran keempat Nah masuk di lingkaran keempat disini Nanti akan ada sedikit perbedaan teman-teman Ini aku kasih 3 rantai dulu Jadi perbedaannya nanti cuma ada di bagian ini Jadi nanti teman-teman dari sini Silahkan ditarik aja ke atas Nah baru di bagian ini Teman-teman bisa kasih nanti dengan pola double Sedangkan yang di bagian sini Nanti aku mau bikin 1, 1, 1 semua Nah ini aku mau ngelarin dulu ya disini Nanti batasnya itu adalah ini teman-teman Ini misalkan ini terakhir double crochet terakhir Misalkan ini tarik ke atas Nah jadi dapet nih batasnya ada yang Ini disini Jadi ini kesini 1 Ini kesini nanti aku nanti belum Masih menyesuaikan lagi Apakah aku bikin 1, 2, 1, 2 Atau 1, 1, 2, 1, 1, 2 Jadi aku mau nyelesain dulu Yang bagian ini dengan 1, 1 double crochet Oke aku isi dulu ya teman-teman ya Ini tuh sebenernya emang gampang Cuma bikin, eh cuma bikin Cuma pakai double crochet Cuma yang bikin ribet itu adalah Perhitungannya harus disesuaikan teman-teman Karena kalau enggak hasilnya bentuk Bentuknya itu enggak akan Enggak akan Jadi daun Keeretan jadi daun Kayak gitu Nah ini aku kelarin dulu Double crochetnya Satu, satu, satu Bagian sini juga masih aku bikin 4 4 4 double crochet Kemudian kita tambahkan 4 rantai Sebelah sini juga 4 double crochet Lalu kita buat 1 double crochet secara keseluruhan Teman-teman kalau misalkan Ngerasa video ini kecepatan Silahkan teman-teman belajar lagi dengan cara Membuat double crochet Karena untuk di video ini sebenernya yang penting itu adalah Perhitungannya Bukan tusuknya Karena tusuknya cuma pakai tusuk double crochet aja Sama tusuk rantai Jadi kalau ngerasa kecepatan di bagian aku bikin double crochetnya Silahkan belajar lagi Bagian tusuk-tusuk dasarnya Nah teman-teman disini aku sampai di bagian perbatasannya Kalau yang disini nanti bakalan kelihatan batasnya itu bagian mana Batasnya ya bagian dari tusuk rantai ini ya Balik bawah ini ya Yang aku tunjuk pakai tangan kiri Nah kalau disini teman-teman lihat batasnya itu adalah Tarik aja Ini dari double crochet Tarik ke atas Tarik ke atas Nah ini batasnya Setelah itu disini kita isi dengan 2 double crochet Ini kita isi 2 double crochet Kemudian 1 double crochet 1 double crochet Kita isi dengan 2 double crochet Berarti disini tungannya adalah 1, 1, 2 Kita isi juga dengan 1 double crochet 1 double crochet Dan 2 double crochet Untuk lingkaran kelima dan ke enam Perhitungannya sama seperti ini juga Gak ada yang beda Jadi silahkan disesuaikan Nah teman-teman disini sudah selesai Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah setelah lingkaran enam Di sini akan ada motif lagi dengan cara yang beda Ini aku sambungin dulu Kemudian aku tambahkan 3 tusuk rantai 1, 2, 3 Lalu aku tambahkan di lubang yang sama Ada 2 double crochet Ini double crochet yang pertama Ini double crochet yang kedua Oke setelah ini Kita loncatin ada 1, 2, 3 lubang Kemudian kita bikin double crochet lagi Di sini kita isi 1, 2, double crochet dulu Lalu kita tambahkan 1, 2, 3 Rantai dan di sebelah kiri Di sini kita isi lagi dengan 2 double crochet lagi Seperti ini Kemudian kita loncatin lagi 1, 2, 3 Kita buat lagi dengan cara yang sama Isi 2 double crochet Kemudian tambahkan 3 rantai Kemudian isi lagi dengan 2 double crochet Nah caranya sama Semuanya 1 lingkaran Kita bikin dengan pola seperti ini 1, 2, 3 Di sini kita tambahkan lagi 1, 2 Kemudian kita tambahkan 3 rantai Seperti ini juga Kemudian loncatin lagi 3 1, 2, 3 Masuk ke lubang keempat Isi dengan 2 double crochet Tambahkan 3 rantai Dan isi dengan 2 double crochet lagi Masih di lubang yang sama Oke hasilnya seperti ini ya teman-teman Sip aku mau lanjutin dulu Nah mungkin teman-teman bakalan bingung bagian tengah ya Sebenarnya bagian tengah ini sama teman-teman Nah kalau itu dengan teman-teman Sama kayak aku Nanti bakalan sisa 3 juga 1, 2, 3 lubang Kemudian di sini diisi Nah bedanya di sini aja Di sini teman-teman isinya 3 ya 3 Kemudian tambahkan 1, 2, 3 Kemudian di sini kita isi 3 lagi 1, 2, 3 Kemudian langsung dilencatin 3 lubang 1, 2, 3 Masuk ke lubang keempat Kita bikin dengan pola yang sama dengan yang tadi Nanti bagian atasnya juga gitu Ini tinggal mengikutin aja Bagian atasnya nanti di sini tinggal ditambah 1, 2, 3 Nah untuk bagian ini Kemudian aku bakalan bikin 2 motif dengan cara kayak gini Jadi ini 1 Atasnya nanti 1 lagi Oke aku lanjutin dulu sampai selesai ya teman-teman 1, 2, 3 Nah lanjut teman-teman ini udah nyampe di bagian akhir Aku kelarin 1 bagian dulu Nah ini sisa ada 2 double cross nya gak apa-apa ya Karena emang kita kan Sebenernya gak bisa ngitung yang bisa pas-pas banget gitu Oke Di sini kita tambahkan lagi 1, 2, 3 Langsung kita sambung Nah di cara yang ini teman-teman caranya sama Cuma kita mulainya di bagian lubang tengah sini Jadi benangnya kita tarik Kita bikin double crochet Eh double crochet Tusuk rantai sebanyak 3 Hitungannya juga sama Seperti ini juga 1, 2 Kemudian kita tambahkan 3 rantai Kemudian tambahkan 1, 2 lagi Baru nanti di atasnya ada Cara dengan motif yang berbeda lagi Oke Masih sama ya Silahkan diselesaikan Diselesaikan Perhitungan beda cuma bagian akhir ini aja Nanti disini dihitungnya 3, 3, 3, 3, 3, 3 rantai Kemudian 3 double crochet lagi Selebihnya itu sama Sama semuanya Oke aku lanjutin dulu ya Sama semuanya Sama semuanya Oke Nah teman-teman ini udah selesai Disini aku mau bikin slip note dulu Karena setelah ini motifnya bakalan beda Kita bakalan bikin motif kipas Nah oke Nah udah selesai Sekarang guys Kita bikin disini Ambil dari tengah-tengah lubang ini Benangnya Kemudian kita masukkan ke Simpang antara double crochet kanan dan kiri Disini Kita isi dengan Kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5 Coba kita 5 5 dulu Oke cukup 5 Kemudian disini juga 1, 2, 3, 4, 5, 5 5 double crochet Kemudian kita sambungkan di rantai ini Yang tengah Oke kemudian kita bikin lagi Masuk di tengah-tengah antara double crochet kanan dan kiri sini Kita isi 2, 3, 4, 5 Ini langsung aja kita masukkan dari lubang bawahnya teman-teman Set Bikin slip stitch Ambil benang Kita buat double crochet langsung 1 lubang diisi 5 double crochet 2, 3, 4, 5 Tambahkan lagi Bikin slip stitch Ambil benang Kita masukkan Bikin 5 double crochet 1, 2, 3, 4, 5 Langsung kita sambungkan Nah Hasilnya seperti apa? Ini tidak terlihat Seperti ini Teman-teman Aku mau lanjutin dulu Sampai di atas ini ya Nanti aku tunjukin nih bagian atas kayak ini Gimana caranya Nah di bagian atas ini teman-teman Ini aku coba isi 5 dulu Kalau misalkan 5 ternyata dia terlalu menutup Aku akan isi dia dengan 6 Agak ngeblur ya Oke 1 2 3 4 5 Oke Yang ini bagian ujung aku isi 6 ya teman-teman 6 double crochet kanan kiri Yang sebelah kiri juga aku isi 6 double crochet Jadi kalau diisi 5 dia bakalan Menutup Melengkung gitu Jadinya kurang bagus Ini udah 4 5 6 Sambungin ke Bawah rantai yang ada di depannya Kita bikin slip stitch Kemudian Di antara double crochet Kita isi 5 lagi Nah ini udah sama Sampai ujung Sampai mulet Nanti semuanya kita isi 5 Oke aku lanjutin dulu ya teman-teman Ini udah hampir selesai Satu tahap lagi Oke Ini bagian paling terakhir teman-teman Terakhir di motif ini ya maksudnya 3 4 5 Oke udah langsung kita sambungin aja Ya udah selesai Sambunginnya Ini ya Ini teman-teman masukin aja ke Sini Ambil benang Tarik ke depan Ambil ke Benang ini Kita buat satu rantai Udah kemudian tinggal Dipotong Oke korek api Supaya benangnya gak Kemana-mana Nah ini udah jadi teman-teman Aku tinggal mau ngasih hiasan lagi aja Sedikit lagi Pake benang yang Benang yang Warna terang ini Oke Nah disini Ini cuma gampang banget Disini aku mau bikin Single crochet aja Atau tusuk tunggal Nah Kita bikin slip knot dulu Ini apa hitam-hitung Kita bikin slip knot dulu ya Slip knot Ya Lalu kita mulai dari Mana aja sebenernya boleh Silahkan aku mulai dari sini Bawa benangnya ke Depan semua Langsung Kita ambil Satu benang Lalu kita bikin slip knot Single crochet pertama Di lubang ke depannya Satu Ini benangnya agak Agak kendor Dari sananya teman-teman Jadi agak susah Nah oke Single crochet Isi masing-masing di Hasil dari double crochet Yang di bawahnya tadi Masing-masing lubang Isi dengan satu 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 Gak ada yang di double Gak ada yang diloncatin Oke Pelan-pelan aja Ini aku pelan-pelan Karena emang benangnya agak Kendor Jadi gak padat gitu loh Kalau di Ambil itu Ada yang Kelewat-kelewat Nah Kayak gini Ini cuma buat hiasan aja Oke Aku lanjutin dulu Sampai selesai ya Karena ini gampang banget Tinggal kayak gini aja Single crochet Dan ini cuma satu kali doang Aku lanjutin dulu Nah teman-teman Disini aku mau ngasih hiasan Ini kan posisinya kayak gini ya Ini bagian atas Ini bagian bawah Nah di atas ini Aku mau kasih Rantai Eh rantai apa ya Daun gitu Eh bukan daun Apa ya Gini lah pokoknya Aku kasih dia rantai Selesai dari single crochet Oke kita tambahin satu rantai Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Rantai Apa kurang panjang Kurang panjang Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Oke Sudah cukup Enam belas Kemudian langsung Ke single crochet Di bagian depannya lagi Melingkar lagi Kayak gini Nah Untuk bagian ini Ini fungsinya Buat hiasan bisa Buat dicantolan Juga bisa Jadi multifungsi Nanti teman-teman tinggal Pilih aja Ini kebetulan Aku paling tengah Memang yang Bagian ini Tapi kalau misalkan Teman-teman nanti Hitungannya mungkin Gak terlalu sama Terus mungkin tengahnya Di bagian tengah-tengah sini Atau Agak miring-miring Itu juga gak apa-apa Yang penting Pilih aja Bagian yang dia Paling tengah-tengah Nah ini aku mau ngelarin Ini udah mau kelar banget Teman-teman Dikit lagi Nah udah selesai Sekarang tinggal ngunciin aja Teman-teman Masukkan ke benang Eh benang lubang Hasil dari single crochet Di depannya Lalu kita tarik Ambil ke belakang Ambil ke belakang Lalu kita kunci Seperti ini Udah lalu kita gunting aja Kita korek api Ternyata guntingnya Tidak terlalu berfungsi Disini teman-teman It's okay Kita gunting dah Dan hasilnya Seperti ini Teman-teman Oke Hasilnya sepertinya Teman-teman Cukup lonjong Cukup gede juga Ini Ini pakai Satu berang poliset Tadinya semuanya sisa Nah teman-teman Kalian disini ukurannya gede Nanti kalau misalkan Teman-teman pengen Mungkin sedikit lebih kecil Tinggal ngurangin aja Di bagian tengah-tengah ini Ini kan disini Aku bikin Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Dable crochet Kalau teman-teman pengen Agak kecil Dikurangin boleh Antara lima Sampai empat Dable crochet Kemudian Ini pakai benang polyester Kalau pakai Mau pakai benang lain Juga gak apa-apa Seperti itu Itu aja Teman-teman Untuk tutorial kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah matengin video Suantara jut Kalau masih ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like Comment dan juga subscribe Karena itu semua gratis Oke See you on the next video Bye-bye Bye-bye